Segeras apapun ikhtiar kita, sebesar apapun kemauan kita, tetap saja tidak bisa mengalahkan rencana Allah. Maka kenapa kemudian dalam surat Al-Anfal, ciri orang beriman itu adalah mengedepankan tawakkal. Kita sering punya rencana, tapi gagal. Soalnya apa? Rencana ini gusti Allah, daripada rencana ini awa ini. Kita kan sering kalau minta sama Allah, tidak dikasih, kita sakit hati. Padahal bisa jadi bahkan pasti, kodrat dan ketentuan Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Maka di dalam kitab hikam disebutkan, Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa yang kamu minta, menjadikan kamu berputus asa. Soalnya apa? Karena dia Allah menjamin semua doa-doa kita untuk diijabah. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa-doamu, membuat kamu berputus asa. Karena dia Allah menjamin doa-doa-doa pasti diijabah. Waktu ini kapan? Atas waktu yang digendaki oleh Allah, bukan atas waktu yang kamu kehendaki. Yang dikabulkan, tidak dikabulkan apa? Karepe, Gusti Allah, orang karepmu. Ini adalah contoh yang paling gampang. Maksudnya, aku lho nembi-beng pindur atau kau tengok ini. Nembi lho, nembi-beng pindur lho nih. Ya maklum lah, enggak rani cekak ya. Contohnya ngantin, Pak. La Allah, aku pun ngeresaki. Enten mau jalan. Satu saat saya pengajian di Lampung. Penerbangan dari Jogja jam setengah lima. Direncanakan landing di Terminal 2 Jakarta setengah enam. Kemudian pindah ke Terminal 3 Garuda jam enam. Boarding jam enam pagi. Telah lah, pesawatnya saking yuk jodong Jakarta telah. Boarding sampai Jakarta setengah pintu. Landing Jakarta setengah pintu. Teng Terminal 2. Dan harus pindah ke Terminal 3 jarak itu belum 10 menit. Berarti diperkirakan kalau sampai Terminal 3 jam tujuh. Kamu kok pesawat di Garuda mangkat tenglambung jam enam. Kalau pun batin, waduh ini mesti terlambat. Kalau ya, Dugi Garuda ternyata nopo. Dinteni. Selidik punya selidik. Kalau turun di juru pesawat. Pramugarinnya nekani asisten kalau. Mas nanti turun dari pesawat. Pilotnya minta foto sama Gus Bifta. Akhirnya nopo. Safaat viral orang ditinggal kalau pesawat. Soalnya nopo. Alta ngeresaki. Begitu kalau diajak tengkapin pesawat. Kejak foto. Tadi harusnya pesawat sudah berangkat setengah tujuh. Tapi begitu saya lihat ada penumpang belum masuk. Namanya Gus Bifta. Saya tunda 30 menit. Nunggu kedatangan Gus.